Halo guys, jumpa lagi di tutorial. Kali ini gue mau berbagi ya, tepatnya gue mau update tutorial gue sebelumnya tentang gimana caranya kita posting Instagram Reels dari website, dari PC, dari laptop kita secara free dan tanpa batas ya, unlimited. Langsung aja. Ya, pertama-tama kita lihat dulu tutorial gue sebelumnya ya. Insys. Ini tutorial. Jadi ini video gue yang pertama dan ini yang kedua. Karena ada yang minta ya di kolom komentar, Bang, tolong di-update lagi dong videonya karena sudah di-update. Jadi langsung aja kita coba bikin. Tentu-tentu kita coba buka dulu linknya ya di video gue yang pertama. Kalau kalian belum pengen tahu lebih jauh tentang insys ini, kalian bisa tonton video gue yang lain juga yang update-nya. Kalau kita mau lihat linknya itu bisa buka video gue yang pertama, kemudian klik di bagian deskripsi. Itu link untuk menuju ke tempat downloadnya. Oke. Ini versi terbaru, udah 26.0.2. Cara downloadnya sama ya. Jadi kita masuk ke linknya, kemudian kita klik di bagian sini ya. Atau kita klik aja ini. Kemudian kita pilih di bawah juga ya. 2207.23. Berarti bulan Juli kemarin bener. Tanggal 23 itu dia update-nya. Ya, karena gue udah download, jadi kita cek aja di sini ya. Gue udah download. Dan kita coba ekstrak ya. Cara ekstraknya seperti biasa aja. Kalau teman-teman winrar-nya masih belum update, itu tolong di update dulu. Karena kalau nggak di update, biasanya error. Nggak bisa di ekstrak. Klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak here. Dia terbungkus rapih seperti ini di dalam folder ya. Kalau kita klik isinya seperti ini. Kita close aja. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Chrome kita. Kemudian kita klik di bagian sebelah atas ya. Atas kanan, titik 3 itu kita pilih extension. Mana extension? Nah, ini dia. Sentuh aja. Kemudian kita pilih manage extension. Nah, ini karena gue udah pasang ya. Gue coba di remove dulu, dihapus dulu. Kita coba buka instagram.com. Ya, ini instagram gue. Kalau kalian belum follow, silahkan di follow dulu aja. Nah, di sini kalau kita klik ya. Tanpa Instagram biasa. Eh, tanpa insist ya. Kita klik create. Itu akan langsung muncul drag foto and video. Jadi langsung. Jadi tidak ada keterangan posting reels ya. Itu posting reels hanya bisa di handphone aja. Nah, langsung aja kita coba pasang dulu extension-nya. Caranya ya itu setelah kita masuk ke titik 3 tadi ya. Setelah masuk ke menu extension. Kemudian pastikan teman-teman sudah aktifkan developer mode. Kemudian pilih di bagian sebelah kiri atas slot unpacked. Kita klik load unpacked. Kemudian kita cari folder yang tadi yang kita ekstrak ya. Kita jangan klik 2 kali seperti ini. Kita klik aja. Kita select seperti ini ya. Klik 1 kali. Kemudian kita arahkan ke bagian bawah sebelah kanan. Pilih select folder. Ya, maka dia akan terpasang secara otomatis. Kalau ada muncul error seperti ini, diabaikan saja. Atau kita klik aja errornya. Kemudian kita klik clear all. Ya, setelah itu kita masuk lagi ke Instagram kita ya. Instagram.com Lalu kita coba refresh. Ya, kalau kita klik disini kan nggak ada ya. Oke, kita coba refresh. F5 atau klik disini ya. Reload this page. Nah, setelah kita refresh. Maka disini kita klik create. Nah, dia disini akan muncul. Ada pilihan sebenarnya disini dua ya. New Reel atau New Post. Oke, tapi kita nggak bakal masuk sini. Kalau di tutorial sebelumnya dia masuknya ke sini. Ya, karena masih ada bug. Nah, untuk update-an terbaru kali ini, kita masuk lagi ke tutorial seperti di awal. Kita masuk ke bagian sebelah kanan bawah seperti ini. Ada muncul pop-up seperti ini. Kita klik aja ya. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Kita klik OK, let's go aja. Maka kalau kita sudah login disini, dia akan terbuka langsung halaman insist dengan menampilkan Instagram kita. Oke, kalaupun tampilannya seperti ini, boleh kita rubah-rubah disini ya. Kita klik disini. Maka dia akan menjadi tampilan seperti di handphone kita. Oke. Di bagian sebelah kiri ini ada menu-menu ya. Kalau kita pilih di bagian paling atas ini, di bagian bawah deh, ada Pro version. Kalau kita cek, ini statusnya monthly kita sudah berlangganan. Karena kita sudah berlangganan, jadi munculnya disini cancel. Bukan purses atau bayar. Oke. Ke tab berikutnya ada tag assistance. Sorry, ini gue jelaskan lebih detail ya. Karena banyak pertanyaan di kolom komentar yang, ya, biar gue lebih memberitahukan juga kepada teman-teman apa sih fungsi-fungsinya ini biar lebih bermanfaat juga. Ya, disini ada tag assistance atau hashtag generator ya. Boleh kita tulis aja sesuai dengan konten kita dan dia akan memunculkan hashtag-hashtag yang paling populer ya. Misalnya gue cek FYP. Very high. Love. Very high. High ya, high bukan very high. Instagram. Very high. Oke. Kita klik, 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 klik. Nah, kita copy all. Maka dia bisa kita paste ke mana aja. Ke notepad, ke postingan kita, dan lain-lain. Oke, kita close aja dulu ini. Kemudian masuk ke tab berikutnya. Ada inspiration ya. Inspiration ini kalau misalnya kita gambar-gambar lah. Nggak terlalu penting ya. Lanjut ke tab berikutnya. Ada tab schedule. Ini penting banget ya. Karena disini kita bisa membuat schedule untuk postingan kita. Sorry, sebenarnya tadi gue udah posting. Disini ada beberapa schedule yang gue coba ya. Gue coba. Itu dan dia berjalan normal tanpa bug. Yaitu postingan gue yang ini nih. Mana ya. Kita coba buka dulu. Gue buktiin aja ya. Nah, ini nih. Ini baru gue posting hari ini. Nih, satu hour ago ya. Satu jam yang lalu. Gue ada posting ini. Dan ini gue menggunakan fitur ini. Fitur schedule ya. Nah, kemudian disini. Bagian paling atas. Ya, ini nggak terlalu penting lah. Ini ya untuk direct message ya. Hal-hal yang menyangkut pribadi. Oke. Lanjut kita close aja ini. Kemudian kita masuk ke bagian handphone ini ya. Tampilan handphone ini. Di bagian bawah ini. Udah persis banget seperti di handphone kita. Jadi kalau kita klik plus ini. Tanda plus ini. Maka dia akan muncul story, foto, dan video reels. Nah, ini topik pembahasan yang paling utama kita adalah disini ya reels. Gue udah coba juga ya. Untuk posting reels itu aman-aman aja. Kalau mau gue coba postingin lagi ya. Gue coba buktiin lagi. Kita coba posting reels. Sorry. Gue coba ya. Ini cuma tes aja. Coba. Ini soal hati. Bukan. Nah. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Kita next aja. Oke. Nah, ini udah tampilannya seperti di tutorial gue yang paling-paling awal ya. Jadi disini ada add music. Change cover. Ganti cover ya. Kemudian ada postlet. Artinya kita mau schedule atau apa. Ini udah complete banget guys. Ada hashtag assistant yang tadi ya disini. Kemudian add location. Lalu tag people ya. Kita mau tag siapa. Temen atau bla bla bla. Also share to feed. Ini maksudnya kita mau share di branda juga atau enggak. Oke. Ini udah tau lah ya. Temen-temen. Kalau yang udah ngikutin video gue dari awal. Udah. Kebanyakan udah tau lah. Kita mau klik 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 klik. Bikin postingan. Bikin caption. Blah blah blah. Terus kita coba add music. Coba kita pilih. Oh ini kita boleh custom juga ya. Untuk MP3 nya. Kita bisa pilih juga disini. Popular. Ini ya. Popular lagu. Yang lagi tinggi ya. Rank nya. Kemudian. Royalty free music. Wah. Mantap. Oke. Kita skip aja yang ini ya guys. Kemudian kita coba bikin aja ya. Misalnya test tutorial in Sys. Oke. All solve it. Gak usah lah ya. Karena kita coba buat ngetes doang. Hashtag assisted lah. Cobalah ya. FVP chord guitar. Nah kita coba ya. Coba lihat sebelah kiri ini ya. Ketika kita klik. Dia nambah otomatis guys. Gokil gak? Nih ya. Oke. Kita close aja. Kemudian kita klik share. Nah. Ini masih proses. 40. 6. 3. 7. 9. Blah blah blah. 100. Coba kita tes lihat. Gue coba ini aja. Nah. Done ya. Oke. Udah done. Ini kita coba cek ya. Coba kita refresh dulu. Cek di Reels. Nah. Dia sudah masuk. Test tutorial in Sys. Dia sudah masuk. Kita coba hapus aja ya. Oke. Hapus aja. Nah. 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 Ya. Oke. Kemudian disini kalau kita klik lagi ya. Di tanda plus. Itu ada story. Nah. Tadi gue udah coba ya. Untuk pasang story. Dan ini berhasil juga. Kalau kalian lihat disini. Ya. Kita coba buka. Nah. Ini dia ya. Gue ada posting. 31 menit yang lalu. Setengah jam yang lalu. Test tutorial in Sys. Nah. Berarti ini kita coba. Sudah berhasil. Kita delete aja. Biar followers gue gak bertanya-tanya. Oke. Nah. Kemudian. Sorry ini gue agak lama ya. Kalaupun teman-teman udah jago. Langsung skip aja guys. Nah. Yang berikutnya adalah. Nih. Ada karusel. Ini juga salah satu yang paling penting ya. Teman-teman. Kalau biasa main TikTok. Itu teman-teman suka ngeliat ya. Kalau yang belum ngerti karusel ya. Suka ngeliat ada yang posting. Kisah suksesnya dia ya. Dari. Misalnya dari. Apa. Dari Zero to Hero lah. Ada beberapa foto ya. Itu dibikin gabungan semuanya. Itu menggunakan karusel. Dan ini bisa dilakukan. Menggunakan Insys Pro ini guys. Dan ini dilakukan secara gratis. Kalau kelihatan gak. Di sini juga ada fitur schedule juga. Jadi. Complete banget ya. Oke. Ya gue rasa udah cukup ya. Ini udah semuanya. Udah gue jelasin juga. Dan. Next time. Kalau misalnya ada update-an lagi. Ya teman-teman. Boleh dilihat aja ya. Tutorial-tutorial gaus sebelumnya. Paling dia gak. Gak jauh-jauh ya. Biasanya muter-muter di situ-situ aja. Biasanya kalau misalnya dia. Gak seperti ini tampilannya. Itu biasanya masuk di sini. Ya. Create. Kemudian. Ya ini mungkin. Kalaupun. Udah dipasangin sis ini. Masih bisa aja ya. Kita coba. Tuh kan. New Reel. Masih bisa di sini. Cuman. Kekurangannya itu. Gak ada hashtag assistant. Gak ada ganti musik. Blah-blah-blah. Gak kayak di sini ya. Ya itu aja dari gue. Semoga yang membantu teman-teman. Dan kejawab yang bertanya ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like. Subscribe channel ini. Biar gue semangat guys. Kasih tutorial-tutorial seperti ini. Oke. Thank you. Terima kasih.